Hai sholat dalam perspektif tasawuf Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah sehari semalam lima kali ya kalau kita dipanggil sama Pak Presiden jangankan sehari lima kalilah sekali aja ke istana kira-kira nih adek-adek santri seneng apa enggak ada rasa bangga apa enggak dipanggil sama siapa Bagaimana kalau sama yang menciptakan presiden Nah kita dipanggil oleh Allah lima kali yang fardu sehari semalam untuk menghadap kepada Allah subhanahuwata'ala maka Imam Ali radiyallahu'an itu kalau sudah mendengar adhan Hai ya Allah sholat mulai bergetar tubuhnya sampai mendekati ikhomah semakin pucat dan ketika takbir dia bergetar seluruh tubuhnya meneteskan air mata ketika ditanya Wahai Imam Ali kenapa engkau seperti itu maka Imam Ali menjawab bukankah yang memanggil itu adalah Allah Rabbul Izzah Allah penguasa alam semesta Allah adalah Rabbul Alamin penguasa seluruh makhluk penguasa seluruh alam semesta betapa maha agung Allah maha sempurna Allah lalu kita dipanggil untuk menghadapnya maka pasti kita akan posisi batin kita yang pasti akan tersentak ya karena kita berhadapan dengan sang penguasa langit dan bumi jadi ketika kita sholat dari mulit takbiratul ikhram dalam pikih rukun yang pertama niat kemudian sampai salam itu dijalankan dengan sebaik-baiknya di mana aspek batin ilmu tasawuf melihat dari hatinya Bagaimana hati kita hudurul qalbi ma'allah menghadirkan hati bersama Allah ketika lisan kita Allahu Akbar Allah yang maha agung Allah yang maha besar maka hati kita zauqan merasakan betapa besarnya Allah betapa agungnya Allah jadi seiyah sekata antara lisan amalan lisan pikih dengan hati jangan sampai lisannya Allahu Akbar tapi hatinya jalan-jalan jadi hati membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan kita Nah inilah pemaduan antara syariat dengan hakikat antara tasawuf pikih dengan tasawuf